Pendekar SAKTI, jilid 394 orang adik seperguruannya tidak akan binasa di tangan Pak Loh Sian Siang Kuan Hai dan Ang Bin Sien Kai kalau tidak melakukan kejahatan luar biasa, dan Pak Eng Sian Jin sendiri pun tidak akan mengalami hinaan dari Kuan Chu kalau saja dia bertindak di atas jalan yang benar. Sekarang, sebaliknya daripada menginsyafi kedosaannya, kakek ini bahkan secara amat curang dan tidak tahu malu telah mengeroyok Kuan Chu dan sudah terang menghendaki kematian pemuda ini. Kau mencari penyakit sendiri seru Kuan Chu dan dia pun mulai melakukan serangan balasan. Pak Eng Sian Jin adalah seorang tokoh kengho dan ilmu silatnya sudah cukup tinggi, demikian pula tiga orang kawannya yang mengeroyok. Mereka mengurung Kuan Chu dari empat jurusan dan melakukan serangan-serangan hebat. Tetapi Kuan Chu yang gesit dan tingkat ilmu kepandainya jauh lebih tinggi itu, melayani mereka dengan amat tabah. Sulinya bergerak-gerak bagai naga menyambar sehingga setiap serangan lawan kalau tidak dielakannya tentu dapat ditangkis. Sedangkan tangan kirinya tidak tinggal diam, dia bergerak menurut ilmu silat Kong Chiak Sina dan mencoba untuk merampas senjata lawan. Namun keempat orang lawannya itu dapat bergerak gesit dan mereka lebih berhati-hati sekali ketika Pak Eng Sian Jin berseru. Awas, jangan membiarkan dia merampas senjata. Awas terhadap tangan kirinya. Kuan Chu mendongkol sekali. Sampai sebegitu jauh dia belum dapat merampas senjata mereka. Bila dia memang mempunyai niat untuk menyebar maut, kiranya dengan mudah dia akan dapat menggulingkan para pengeroyok ini dengan menggunakan ilmu pukulan Pek In Ho Atsut ataupun dengan sulingnya untuk menotok jalan darah di tubuh lawan. Akan tetapi, Kuan Chu tidak mau sembarangan membunuh. Ia belum kenal siapa adanya tiga orang kawan Pek Eng Sian Jin ini dan tidak tega menjatuhkan tangan kejam terhadap orang-orang yang belum diketahui kejahatannya. Karena kepungan mereka makin rapat dan desakan mereka makin menghebat, Kuan Chu berseru keras dan tiba-tiba saja lawannya menjadi bingung. Tubuh pemuda ini sekarang bergerak sedemikian cepatnya sehingga sukar diikuti oleh pandangan mati mereka. Sebentar Kuan Chu mendesak Pek Eng Sian Jin, sebentar pula berganti lawan dan bahkan kadang-kadang melompat tinggi sekali untuk turun di sebelah belakang seorang di antara mereka. Pemuda ini mengeluarkan kepandainya dan menggunakan ginkangnya yang paling tinggi. Pengepungan itu menjadi kacau balau dan permainan senjata mereka kini tidak teratur lagi. Mereka membacok dan menusuk kemana saja bayangan pemuda itu berkelebat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan sasaran. Pek Eng Sian Jin yang sudah menjadi penasaran dan amat marah tiba-tiba saja menubruk dengan pedangnya dari belakang, dibarengi dengan tangan kirinya yang mencengkeram hendak memeluk leher. Inilah suatu serangan yang disebut Pek Mujiobeng, iblis putih merebut nyawa, hebatnya bukan main. Pedang itu digerakkan dengan hikang sepenuhnya sehingga ujung pedang jadi tergetar, selain cepat juga amat kuatnya dapat menembus dinding baja. Sedangkan tangan kiri itu mencengkeram dengan gerakan kinna jauh yang dilakukan melalui pengerahan tenaga luakang sepenuhnya. Jangan kata kulit atau daging manusia, bahkan batu karang yang keras juga akan hancur terkena cengkeraman ini. Walaupun amat liai, sesungguhnya ilmu serangan ini adalah semacam gerak tipu yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah nekat dan hendak mengadu jiwa dengan lawannya. Gerakan Pek Mujiobeng ini tidak dapat ditarik kembali, sekali dikeluarkan, kalau lawannya tangguh tentu akan kena dipeluk untuk mati bersama, kalau lawannya kurang tangguh pasti takkan dapat mengelakkan diri dari dua serangan yang merupakan sepasang tangan maut itu. Kuancu mendengar suara angin serangan yang amat dasyat ini, yang dilakukan oleh Pek Eng Sian Jin dari belakang. Pemuda ini pun tahu bahwa lawan ini telah berlaku nekat dan telah mengeluarkan serangan dari kepandaian simpanan. Biarpun pemuda ini tidak melihat dengan matanya, namun telinga dan perasaannya yang amat tajam sudah dapat membedakan bahwa Pek Eng Sian Jin melakukan serangan dengan pedang serta tangan kiri. Kuancu tidak menjadi gugup. Pada saat itu, tombak di tangan Teng Sian Jin menusup perutnya dari depan. Kuancu yang lebih memperhatikan serangan dari arah belakang, mengangkat kaki kanan memapaki tombak ini dari samping. Gerakan semacam ini tidak sembarang ahli silap tinggi berani melakukannya, karena kalau meleset sedikit saja, tentu kaki akan beradu dengan ujung tombak dan betapapun kuatnya, sepatu berikut kulit kaki tentu akan tertembus atau terluka. Namun tendangan Kuancu ini tepat sekali datangnya, mengenai bawah netleh tombak sehingga tombak itu terpental. Dengan meminjam tenaga tusukan tombak, Kuancu lalu membanting kaki ke kanan sehingga tubuhnya juga miring ke kanan, berbareng dia juga memukulkan sulingnya ke belakang punggung hingga tepat menangkis serangan pedang di tangan Pek Eng Sian Jin. Ada pun pukulan tangan kiri Pek Eng Sian Jin hanya lewat di samping tubuhnya sebelah kiri. Akan tetapi keadaan Kuancu yang tubuhnya miring dan kelihatannya berada dalam kedudukan berbahaya ini tidak mau disiasiakan oleh tiga orang kawan Pek Eng Sian Jin. Teng Sian Jin sudah menggerakkan tombaknya pula, menusuk dengan sekuat tenaga. Tian Eng Sian Jin membacok dengan pedangnya, demikian pula Lon Kek Ho Siang yang melakukan bacokan hebat dengan pedangnya. Agaknya sudah tidak ada harapan bagi Kuancu untuk menghindarkan diri dari tiga serangan hebat ini. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar pekik mengerikan dan seruan terkejut dari tiga orang itu yang wajahnya menjadi pucat sekali. Apa yang terjadi? Kuancu yang tubuhnya sudah miring itu, secepat kilat menangkap tangan kanan Pek Eng Sian Jin, lalu memencet keras hingga pedang lawannya terlepas. Kemudian, sekaligus Kuancu mengerahkan tenaga luokang sehingga badan Pek Eng Sian Jin diangkat oleh tangan kirinya, langsung dibanting ke depan menjadi perisai yang menangkis semua serangan tiga orang itu. Pembak Teng Sian Jin tepat sekali menancap di perut Pek Eng Sian Jin sampai tembus, pedang Tiantai Sian Jin melukai pundaknya dan yang lebih lagi, pedang di tangan Lon Kek Ho Siang membabat putus lengan kanan yang dipegang oleh Kuancu. Seketika itu juga tewaslah Pek Eng Sian Jin setelah mengeluarkan pekik yang menyeramkan tadi. Sesudah melepaskan lengan yang sudah putus, Kuancu tidak mau berbuat kepalang tangguh. Tubuhnya bergerak cepat, suling di tangannya menyambar-nyambar, lantas robohlah tiga orang kawan Pek Eng Sian Jin tadi dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Para anak murid Pek Eng Kau Hwe yang kini sudah datang mendekat berdiri dengan wajah pucat, sama sekali tak berani bergerak atau bersuara. Tak pernah mereka sangka bahwa pemuda itu ternyata demikian lihainya. Kalian lihat, beginilah nasib orang yang berhati curang dan jahat. Pek Eng Sian Jin telah mencari kematiannya sendiri. Aku masih tidak tega untuk membunuh orang-orang lain dan biarlah kematian Pek Eng Sian Jin ini menjadi peringatan bagi kalian semua supaya mengubah watak dan berbuat kebaikan sesuai dengan jalan kebenaran. Rakyat sedang membutuhkan bantuan orang-orang pandai untuk mengusir penjajah, kenapa kalian tidak membantu perjuangan suci itu bahkan sebaliknya menimbulkan kekacauan? Pikirkanlah kata-kataku ini baik-baik sesudah berkata demikian, tubuh pemuda ini berkelebat dan dalam sekejap mati lenyap dari situ. Setelah terlongong-longong untuk beberapa waktu dan tidak berani bergerak ataupun membuka suara, barulah para anggota Pek Eng Kau Hwe itu beramai-ramai menolong tiga orang tua yang lumpuh tertotok dan mengurus jenazah Pek Eng Sian Jin yang amat mengerikan itu. Lengannya putus, isi perutnya berantakan keluar dan pundaknya hampir putus pula. Kiam Ki Sian Jin yang menjadi pembantu utama dari si Subeng yang kini menduduki istana kerajaan, dapat melihat bahwa perjuangan rakyat amat kuatnya dan mengancam kedudukan yang dipertuan. Dia tahu bahwa kekuatan perjuangan rakyat itu karena rakyat dari segala lapisan serentak bangkit dan dipimpin serta dibantu pula oleh orang-orang Keng Hwe yang berkepandayan tinggi. Oleh karena itu, dia mendapatkan sebuah pikiran yang sangat baik. Dia mengirim surat kepada semua partai persilatan besar seperti Siauling Pai, Tian San Pai, Butong Pai, Gobi Pai dan lain-lain. Juga dia mengundang tokoh-tokoh besar seperti QBWE Co Ali, Pak Loh Sian Siang Kuan Hai, Seng Tian Sian Su dari Kun Lun Pai dan pihak-pihak lain yang kelihatannya anti-kaisar penjajah. Undangan itu untuk mengadakan pertemuan atau yang disebutnya musyawarah besar di Bukit Tai Haung San pada Gow Gwe Cap Gow, bulan 5 tanggal 15, di mana akan dirundingkan dan diperdebatkan pendirian mereka yang bertentangan. Tentu saja secara diam-diam Kiam Kisian Jin mengumpulkan tokoh-tokoh yang sekiranya akan berdiri pada pihaknya, yakni seperti Hak Ihwi Mo Tian Seng Howe Siok, Jeng King Chiu Kak Tong Tai Su, Toat Beng Howe Howe, Mo Beng Ho Siang dan Mo Keng Ho Siang yang disebut Boeng Siang Hiap dan yang tadinya membantu puteraan Lusan dan sesudah putera mahkota itu dibinasakan oleh si Subeng, kemudian menyerah serta membantu pula kepada si Subeng. Masih banyak tokoh-tokoh berkepandaian tinggi yang berdiri di pihaknya, maka sekali ini Kiam Kisian Jin bermaksud mengundang semua tokoh dan apabila pihak yang anti-kaisar masih tak mau mengalah, di puncak Tai Haung San itu akan dijadikan tempat pembasmian bagi mereka. Banyak para ketua partai perselatan dan tokoh-tokoh besar sengaja datang kepada Kiam Kisian Jin untuk meminta penjelasan setelah menerima surat itu. Di antara mereka yang datang adalah Bianti Ho Siang tokoh kedua dari Bu Tong Pai dan Bin Hang Sian Su tokoh kedua dari Kim San Pai. Sebagai mana sudah dituturkan pada bagian depan, dua orang tokoh ini kebetulan sekali bertemu dengan Kuancu di gedung Kiam Kisian Jin dan sudah mencoba kepandaian pemuda itu pula. Kini mereka pergi dari istana untuk kembali ke tempat masing-masing, menyampaikan hasil penyelidikan mereka setelah bertemu dengan Kiam Kisian Jin. Meskipun mereka keluar dari istana tidak bersama-sama, namun setelah tiba di luar kota raja, mereka bertemu dan melakukan perjalanan bersama. Bin Hang Toyu, bagaimana pendapatmu mengenai bocah yang mengaku sebagai murid Ang Bin Sian Kai itu di tengah perjalanan Bianti Ho Siang bertanya? Mereka melakukan perjalanan sambil memergunakan ilmu berlari cepat sehingga tubuh mereka bergerak bagaikan terbang saja, akan tetapi mereka tidak kelihatan lelah, bahkan masih bisa bercakap-cakap. Ini menunjukkan betapa tingginya ilmu kepandaian mereka. Bin Hang Sian Su menghela nafas panjang. Kita harus mengakui bahwa kita sudah tua dan ketinggalan zaman. Secara jujur harus kuakui bahwa selama hidup aku belum pernah melihat seorang pemuda yang demikian lihainya. Kalau begitu, pihak yang anti-kaisar tentu jauh lebih kuat daripada pihak yang membantu kaisar, kata pula Bianti Ho Siang tokoh kedua dari Butong Pai itu. Belum tentu demikian. Biarpun pemuda itu lihainya, tak mungkin kepandainya akan bisa mengatasi Hek Ihwi Mo atau Toat Beng Hoi Ho, Kiam Ki Sian Jin juga belum tentu kalah. Tadi kelihatan kalah karena mereka bertempur menggunakan meja, hal yang amat aneh jawab Bin Hang Sian Su. Bagi ku sendiri, ku rasa pendirian Kiam Ki Sian Jin lebih benar. Kalau orang Kang Ong tidak mau membantu kaisar, hal itu berarti bahwa mereka akan mendatangkan bencana yang lebih besar kepada rakyat. Apabila pemberontakan-pemberontakan itu dapat ditindas dan keadaan negara aman kembali, tentu rakyat hidup kenang dan damai. Kaisar adalah pilihan yang maha kuasa, jatuh bangunnya sebuah kerajaan, menang kalahnya perebutan kedudukan kaisar, semua sudah ditakdirkan oleh yang maha kuasa. Mengapa harus membangkang terhadap keputusan nasib yang telah ditentukan oleh Tian? Bian Ti Ho Siang mengerutkan kening. Pin Cheng masih belum bisa mengambil keputusan, terserah kepada Su Heng Bian Kim Ho Siang saja. Memang di dalam hatinya, Hwo Siobu Tong Pai ini masih ragu untuk menyetujui pendapat tosu dari Kim San Pai itu. Dia pun terpengaruh oleh bujukan kiam Ki Siang Jin, akan tetapi karena dia juga tahu bahwa Su Hengnya seringkali menyatakan tidak sukanya terhadap pemerintah penjajah, maka dia sendiri tidak berani mengambil keputusan. Perjalanan dilanjutkan cepat sekali dan tahu-tau Siang telah berganti senja dan angkasa gelap sekali, agaknya akan turun hujan. Kita harus mencapai tempat bermalam, kata Bin Hang Siang Su kepada kawannya. Benar, agaknya akan turun hujan dan kita masih berada di dalam hutan. Apakah ada goa untuk berlindung di hutan ini? Jangan khawatir, kata Bin Hang Siang Su, di luar hutan ini terdapat sebuah hutan dan di situ ada seorang kenalanku. Dia adalah Syok Tek To Jin yang mengetalai sebuah kuil. Mereka lalu mempercepat larinya dan tak lama kemudian benar saja, setelah keluar dari hutan mereka tiba di sebuah dusun. Bin Hang Siang Su membawa kawannya ke sebuah kuil yang cukup besar, disambut oleh seorang Tosu bertubuh tinggi kurus dan bermata seperti macu burung. Bian Ti Ho Siang yang berpandangan awas dapat menduga bahwa Tosu yang menyambut mereka ini berhati kejam. Akan tetapi karena Tuan Rumah adalah kawan dari Bin Hang Siang Su, apalagi menyambut mereka dengan amat ramah, dia pun tidak memperlihatkan kecurigaannya. Dengan ramah Syok Tek To Jin menyambut dua orang tamunya, mengeluarkan hidangan dan bercakap-cakaplah mereka dengan asiknya. Dari percakapan dengan Tuan Rumah, Bian Ti Ho Siang segera tahu bahwa Tosu ini adalah seorang yang memuji-muji Kaisar dan memuji-muji Kiam Ki Sian Jin pula. Malam hari itu, Bian Ti Ho Siang dan Bin Hang Siang Su menginap di kamar yang berlainan. Hal ini adalah atas kehendak Tuan Rumah yang ingin menghormati kedua tamunya dan ingin menyediakan tempat yang enak bagi para tamunya. Di sini ada banyak kamar, harap Jiwi Beng Ye U, dua sahabat, jangan sungkan-sungkan, katanya berkali-kali sambil tersenyum. Menjelang tengah malam, pada waktu Bian Ti Ho Siang masih duduk bersemedi di atas tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah jendela dan ketika dia membuka matu dan memandang, terkejutlah dia melihat asap bergulung-gulung masuk dari jendela itu. Dia cepat melompat turun, akan tetapi segera terguling karena tercium olehnya bau yang harum dan keras sekali. Ia pun maklum bahwa asap itu adalah asap beracun yang dapat membius orang, akan tetapi sebentar saja dia telah roboh pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia mendapatkan dirinya masih rebah di atas lantai dengan kedua tangan ke belakang dan ketika dia hendak mengerahkan lewekangnya, ternyata bahwa seluruh tubuhnya sudah lemas, tanda bahwa jalan darahnya telah ditotok orang secara lihai sekali. Asap telah menghilang, akan tetapi hwasyo ini masih merasa pening. Dengan tubuhnya yang sangat lemah karena jalan darahnya tidak lancar, dia bergulingan dan dengan susah payah dapat juga dia duduk dan menyandarkan tunggungnya pada tiang pembaringan. Kemudian dia ia berseru. Penjahat manakah yang begitu curang menyerang orang tanpa memberitahu terlebih dahulu dari luar jendela terdengar suara orang ketawa mengejek. Kiu Bwe Chow Ali, apakah kau sudah membereskan syoktek tojin suara itu bertanya, kemudian dijawab oleh suara wanita yang kecil tinggi melengking. Sudah, hanya tosu dari Kim San Pai itu yang masih harus kita bereskan. Bagaimana, Pak Losian, apakah babi gemuk itu sudah dapat dibikin beres? Hahaha, sudah res, dia sudah tidak berdaya. Marilah kita bekuk Bin Hang Sian Su, kata suara pertama yang besar dan parau. Diam-diam Bianti Ho Siang tertegun dan terheran. Benarkah pendengarannya? Apakah betul dua orang yang berada di luar jendela itu Kiu Bwe Chow Ali dan Pak Losian Siang Koan Hei? Kalau memang benar, mengapa dua orang tokoh besar yang luar biasa lihainya itu melakukan perbuatan seperti ini terhadap dia? Ia teringat akan sahabatnya yang menurut pembicaraan tadi belum tertawan, maka sambil mengerahkan luekangnya dia cepat berseru. Bin Hang Toyu. Hati-hatilah, ada dua orang jahat di tempat ini. Belum lama gemah suaranya lenyap, pintu kamarnya ditendang orang dan masuklah Bin Hang Sian Su. Bianti Ho Siang, ada terjadi apakah tosu dari Kim San Pai ini bertanya? Akan tetapi sebagai jawaban pertanyaan ini, mendadak dari jendela menghembus asap tebal, asap hitam dan putih yang sebentar saja memenuhi kamar itu. Bin Hang Sian Su, berhati-hati lah terhadap asap beracun itu. Cepatlah kau pergi teriak Bianti Ho Siang. Mendengar ini Bin Hang Sian Su terkejut sekali dan cepat melompat keluar dari kamar itu. Akan tetapi baru saja dia sampai di pintu yang sudah penuh oleh asap hitam, dia roboh terkena pukulan yang amat dasyat, tepat pada dadanya. Pemukul yang tidak kelihatan karena terhalang oleh asap hitam itu tentu mempunyai kepandayan tinggi sekali karena pukulannya jatuh tanpa dapat ditangkis atau dilakan lagi. Bin Hang Sian Su terhuyung-huyung dan tanpa disadarinya mengisap asap itu, lalu roboh pingsan. Demikian pula Bianti Ho Siang, biarpun sudah berusaha dengan merebahkan tubuhnya di atas lantai supaya jangan kena mengisap asap itu, akhirnya dia pun pingsan karena tidak tahan pula dengan asap yang ternyata bisa mengapung rendah itu. Di dalam kamar yang penuh asap itu lantas berkelebat bayangan yang berbaju hitam. Ia menghampiri Bianti Ho Siang, memukul pelipis Ho Siang ini dengan perlahan kemudian dia melakukan hal yang sama kepada Bin Hang Sian Su. Setelah melakukan hal ini, dia lalu tertawa bergelak dan sekali berkelebat saja, dia telah menghilang keluar dari kamar itu, masuk di dalam gelap. Akan tetapi belum lama dan belum jauh dia meninggalkan rumah itu, tiba-tiba berkelebat bayangan lain di depannya dan tahu-tahu seorang pemuda yang tampan dan berpakaian sederhana telah berdiri menghadangnya. Pemuda itu menegurnya. Siapakah lo suhu ini dan mengapa malam-malam berlari-larian seperti dikejar orang pemuda itu bukan lain adalah lo kuancu yang kebetulan pada malam hari itu tiba di dusun ini. Sepulangnya dari Leng San dan hendak memulai perjalanannya untuk mencari musuh-musuh besar gurunya. Dia memandang dengan penuh perhatian dan melihat bahwa orang yang berlari dengan gerakan luar biasa cepatnya itu ternyata adalah seorang Ho Siang yang tubuhnya tinggi kecil, bermuka amat menyeramkan dan berpakaian serba hitam, mengingatkan daakan pakaian Hek Ihwimo. Ketika Ho Siu ini menjawab, hati kuancu berdebar. Suara Ho Siu ini demikian tinggi dan kecil, lebih mirip seperti suara wanita. Berdebah, perlu apa kau bertanya-tanya? Minggirlah. Tangan Ho Siu itu segera mencengkeram ke arah pundaknya. Inilah ilmu silat semacam yang Jiao Kang, pukulan kuku Garuda, yang lihai sekali. Kuancu tidak berani berlaku lambat karena ketika angin pukulan ini datang menyambar, ia mencium bau yang amat amis. Ia menduga dengan hati bergidik bahwa tangan Ho Siu ini tentulah mengandung racun berbahaya pula. Dengan segapnya Kuancu mengelak dan sebelum dia menegur, Ho Siu itu yang juga tercengang melihat betapa pemuda yang dikiranya pemuda dusun ini dapat mengelakkan diri dari pukulannya, cepat berlari pergi. Kuancu diam-diam menggunakan kegesitannya dan sekali mengulur tangan dia sudah berhasil menjamret baju hitam yang panjang itu sehingga sepotong kain hitam tertinggal di dalam tangannya. Kuancu hendak mengejar, akan tetapi malam gelap sekali dan Ho Siu itu dapat berlari cepat. Dia tidak mengenal Ho Siu itu dan tidak tahu urusannya, tidak enaklah kalau dia terus mengejar. Maka dia lalu melompat ke arah kuil yang berada di dekat situ, dari mana Ho Siu yang aneh itu tadi melarikan diri. Robekan kain hitam itu dikantonginya dan dia melakukan ini tanpa disadarinya. Dengan hati-hati Kuancu melakukan penyelidikan dan dia masih mencium bau harum yang menyesakan dada ketika dia mendekati kuil itu. Cepat pemuda ini mengatur nafas dan mengerahkan tenaga luakang yang didapatinya ketika bersemedi di atas pulau Pekhuit untuk mengusir racun dan menyaring nafas yang memasuki paru-parunya, kemudian dia melakukan pengintaian. Dan dia melihat pemandangan yang amat aneh di dalam sebuah kamar di kuil itu. Setelah Bianti Ho Siang dan Bin Hang Siang susadar dari pingsannya, mereka merasa betapa kepala mereka seperti akan pecah. Karena Totokan yang membuat tubuh Bianti Ho Siang lumpuh telah bebas dan ikatan tangannya juga telah dilepaskan orang, maka dia bisa mengerahkan luakang dan alangkah terkejutnya ketika dia merasa kepalanya sakit sekali. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tahulah dia bahwa dia telah menderita luka yang luar biasa hebatnya dan bahwa nyawanya tak akan tertolong lagi. Demikian pula dengan Bin Hang Siang su. Tiba-tiba masuklah Soek Tek Tojin. Sebelah tangan kirinya lumpuh dan dia masuk sambil terpincang-pincang. Aduh, Jiwi Beng Yu, celaka, katanya terengah-engah. Hampir saja Pinto sendiri tewas oleh dua orang siluman itu. Entah apa sebabnya Pak Loh Siang Siang Kuan Haid dan Kiu Bwe Coali datang menyerbu dan menyebar kebinasaan. Kau juga bertemu dengan mereka Bianti Ho Siang yang masih merasa ragu-ragu bertanya sambil menahan sakit. Tentu saja. Lihat, pundak kiriku ditotok dan sampai sekarang Pinto masih belum dapat membebaskannya dan separuh tubuhku lumpuh. Pak Loh Siang yang melakukan ini sambil berkata bahwa dosa Pinto tak terlalu besar maka Pinto diampuni. Kesalahan Pinto hanya karena berani menerima Jiwi sebagai tamu. Apakah mereka juga bilang mengapa mereka menyerang kami? Tanya Bin Hang Siang su penasaran sambil memegangi kepalanya yang seperti mau pecah itu. Kemudian tiba-tiba dia muntahkan darah hitam dan jatuh pingsan pula. Siok Tek Tojin menjadi bingung. Dengan tangan kanannya dia mencoba menyadarkan tosu dari Kim San Pai itu. Akhirnya dengan napas terengah-engah Bin Hang Siang su dapat sadar juga, akan tetapi dia sudah tidak kuat duduk lagi. Ada pun Bianti Ho Siang sambil meramkan matu bersandar pada tiang pembaringan, lalu berkata terengah-engah. Lekas ceritakan, apa yang mereka katakan. Dengan suara hampir menangis Siok Tek Tojin berkata. QBWE Coal yang berkata bahwa Jiwi harus dibunuh karena Jiwi telah mengadakan hubungan dengan Kiam Ki Sian Jin di istana. Akan tetapi keadaan kedua orang pendekta itu sudah payah sekali sehingga sukar untuk mendengarkan dengan jelas. Hal ini diketahui pula oleh Siok Tek Tojin, maka pendekta ini cepat-cepat pergi mengambil kertas, tip dan tinta bak lalu berkata. Jiwi, harap sudi menuliskan sedikit kata-kata keterangan tentang peristiwa pembunuhan ini agar tinca bisa membawanya ke Kim San Pai dan Bu Tong Pai. Tanpa ada penjelasan Jiwi, Pinto khawatir sekali kalau-kalau ada salah sangka terhadap diri Pinto. Kedua orang pendekta ini segera maklum akan maksud Siok Tek Tojin. Karena luka yang diderita oleh Bin Hang Sian Su jauh lebih hebat daripada Bianti Ho Siang, maka Ho Siobu Tong Pai itulah yang menggerakkan tangan menerima pit itu dan dengan pelayanan Siok Tek Tojin, dia kemudian menuliskan beberapa huruf di atas kertas dengan tangan gemetar. Teo Chu berdua diserang oleh QBWE Coali dan Pak Lo Sian. Kemudian tulisan itu ditanda tangani oleh Bianti Ho Siang dan Bin Hang Sian Su. Setelah menanda tangani surat itu, keduanya lalu mengeluh dan akhirnya roboh tingsan tanpa pernah siuman kembali. Ada pun Kuan Chu yang mengintai dari luar, melihat dan mendengar semua ini. Dari jauh dia pun tahu bahwa dua orang pendekta yang terluka itu tidak akan tertolong lagi, karena sinar mukanya sudah suram, tidak ada cahaya lagi. Ia teringat akan Ho Siobu Tinggi Kurus yang berpakaian hitam tadi, maka dia tidak menanti sampai Bianti Ho Siang menuliskan keterangan, cepat dan tanpa terdengar oleh siapapun juga dia lalu meloncat keluar dan mengejar ke arah bayangan hitam yang telah melarikan diri. Pemuda ini merasa terheran-heran. Dia mengenal dua orang pendekta itu yang pernah dijumpainya di rumah tinggal Kiam Ki Siang Jin. Memang mereka itu mencurigakan dengan kunjungan mereka di rumah Kiam Ki Siang Jin, pembantu utama Kaisar Penjajah, namun mengapa Kiu Bwe Co Ali dan Pak Lo Sian membunuh mereka? Ia telah mengenal watak dua orang tokoh besar itu, yang kebesaran namanya berendeng dengan mendiang suhunya, yang termasuk dalam lima tokoh besar di dunia Kang Ou. Kenapa sekarang mereka melakukan pembunuhan secara curang? Kenapa pula mereka memergunakan asap beracun? Bagaikan kilat menyambar masuklah dugaan di dalam hati kuancu bahwa agaknya ada orang yang hendak merusak nama baik Kiu Bwe Co Ali dan Pak Lo Sian. Jika dugaannya benar, maka yang hendak merusak nama mereka itu bukan lain adalah Hwesyo berjubah hitam tadi. Dia harus dapat mengejar dan menyusulnya untuk mencari keterangan lebih jelas. Akan tetapi dia sudah tertinggal jauh. Selain malam gelap sekali, dia juga tidak tahu arah mana yang kemudian diambil oleh Hwesyo aneh itu. Sampai Fajar menyengsing kuancu mengejar dengan cepat, akan tetapi sia-sia. Dia tidak melihat bayangan Hwesyo aneh itu dan dengan putus asa dia lalu menghentikan pengejarannya. Ketika dia mengenangkan kembali apa yang telah terjadi dan dilihatnya di dalam kudil tua itu, dia terkejut. Tosu yang menjadi tuan rumah itu berkata bahwa dia menjadi saksi dan sudah bertemu dengan Kiu Bwe Co Ali dan Pak Lo Sian. Bahkan dia sendiri juga ditotok oleh Pak Lo Sian. Inilah aneh sekali. Benarkah hal itu terjadi? Kalau tidak benar, ini hanya berarti bahwa Tosu itu juga menjadi anggota komplotan Hwesyo jubah hitam dan dia sengaja berpura-pura untuk memperkuat usaha memburukan nama dua orang tokoh besar itu. Mendapat pikiran ini, Kuansu tidak mempedulikan bahwa tubuhnya sudah mulai lelah. Bukan karena setengah malam mengejar-ngejar bayangan yang tak tentu arahnya, akan tetapi karena dia kurang tidur. Ia berlari-lari lagi, kini lebih cepat, kembali ke kuil di mana dia menyaksikan peristiwa yang aneh itu. Setelah tiba di kuil dan masuk ke dalam kamar yang pernah dilihatnya, Kuansu hanya mendapatkan jenazah Bianti Ho Sian dan Bin Hang Sian Su, sudah dingin dan dengan wajah membayangkan penasaran. Ada pun Tosu yang menjadi pengurus kuil sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Dia memasuki kamar-kamar lain, memanggil-manggil, akan tetapi tidak seorang pun ada yang menjawab. Saat dia melakukan pemeriksaan, ternyata bahwa semua pakaian Tosu itu tidak ada di kamar, tanda bahwa Tosu itu telah pergi membawa semua pakaiannya. Ini berarti bahwa Tosu itu bukan sekedar pergi keluar ke tempat yang dekat, tetapi tentu akan melakukan perjalanan jauh. Tentunya untuk menyampaikan warta pembunuhan ini ke Butong Pai dan Kim San Pai, Kuansu menghadapi urusannya sendiri yang dianggap lebih penting daripada urusan ini. Urusan ini hanya merupakan teka-teki yang membingungkannya, akan tetapi tak ada sangkut pautnya dengan dia. Maka dia lalu mengurus dua jenazah itu, mengubur mereka dengan baik-baik di halaman kuil, lalu melanjutkan perjalanannya sambil mengenangkan tugas-tugasnya yang amat berat yang masih harus dilaksanakannya. Pertama-tama ia harus mencari musuh besar kongkongnya yang hanya tinggal seorang lagi saja, yakni An Kai Seng, keturunan alusan yang masih belum dia ketahui di mana tempat tinggalnya. Ada pun musuh besar gurunya adalah Jeng Kijiu, Tuat Beng Huihou, dan Hei Huimo, tiga orang tokoh besar yang tidak boleh dipandang ringan dan yang masih selalu meragukan hatinya apakah dia akan sanggup menghadapi dan mengalahkan mereka. Di antara tiga orang tokoh besar ini, ia merasa paling benci kepada Tuat Beng Huihou. Tidak saja kakek yang seperti siluman ini juga mengeroyok dan ikut membunuh Ang Bin Sengkai, akan tetapi dia mendengar pula akan kejahatan kakek ini dan terutama sekali karena dia masih ingat betapa pekcilan Tioloeng, wanita gagah yang diakasi sayangi seperti kepada ibu sendiri, telah menjadi korban keganasan kakek itu. Dia harus membalas dendam dan membunuh Tuat Beng Huihou, tidak saja untuk membalaskan kematian suhunya, akan tetapi juga untuk membalaskan dendam pekcilan Tioloeng. Teringat akan pekcilan Tioloeng, terbayanglah wajah Sui Cheng di depan matanya dan Kuancu menghela nafas. Otomatis kedua kakinya mogok berjalan dan dia malah menjatuhkan diri di bawah pohon, beristirahat dan melanjutkan lamunannya tentang Sui Cheng. Selain mencari musuh-musuh besar gurunya, kongkongnya serta pekcilan Tioloeng, juga dia masih menghadapi urusan ini yang baginya tidak kalah pentingnya. Dia harus mencegah berlangsungnya perjodohan antara Kun Beng dan Sui Cheng. Dia harus melakukan ini demi kebaikan Sui Cheng, demi kebaikan kuilan yang disiasiakan oleh Kun Beng dan demi kebaikan dirinya sendiri. Aku cinta kepadanya, ah, gila benar, aku cinta mati-matian kepada Bun Sui Cheng Kuancu menggaruk-garuk kepalanya. Dahulu dia tidak mempunyai perasaan seperti ini, akan tetapi semenjak dia bersumpah di depan gadis raksasa secara main-main untuk menghindarkan desakan gadis itu, bahwa dia sudah mempunyai seorang gadis pujaan, yakni yang bernama Bun Sui Cheng. Sejak itu entah mengapa dia selalu terkenang kepada Sui Cheng. Selalu terbayang gadis cilik yang lincah, jenaka dan manis itu. Sekarang, sesudah dia bertemu muka dengan Sui Cheng yang sudah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita, hatinya jatuh betul-betul. Akan tetapi hlaan napasnya makin berat ketika dia teringat bahwa gadis itu bagaimanapun juga sudah bertunangan dengan Kun Beng, pertunangan yang sah karena disahkan oleh mendiam pekcilan tioloeng ibu dari Sui Cheng dan Pak Losian Siang Kuan Hai guru dari Kun Beng. Kalau menghalangi perjodohan itu berarti dia akan berhadapan dengan Pak Losian Siang Kuan Hai, dan mungkin juga dengan QBWE Coali yang tentu akan melindungi nama baik muridnya. Beraa-aa-aa pikir pemuda ini sambil menarik napas panjang dengan wajah berduka, kenapa begitu memasuki dunia ramai aku harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar yang dahulu pun sudah membikin susah padaku ketika aku masih kecil? Lamunannya semakin menjauh. Kenangannya membawanya kepada masa kecilnya dan ketika dia teringat betapa Pak Losian Siang Kuan Hai, Hek Ihwi Motian Seng Hwa Siok, Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su, serta QBWE Coali mengurungnya, mendesaknya dan memaksanya serta menghinanya, Kuansu tersenyum gembira dan matanya bersinar-sinar. Biarlah, biar aku mencoba kepandayan mereka semua itu, hitung-hitung untuk menagih hutang mereka dahulu ketika aku masih kecil. Hitung-hitung aku mengangkat nama Suhu Ang Bin Sien Kai yang patut disebut jago nomor satu di antara lima tokoh besar dunia Kang Ou. Dengan adanya pikiran ini, Kuansu menjadi gembira kembali dan dia lalu melanjutkan perjalanannya, mencari keterangan mengenai Yan Kai Seng, musuh besar Kongkongnya atau keturunan terakhiran Lusan, pemerontak yang sudah banyak menghancurkan kehidupan rakyat jelata itu. Kota Jeng Tau terletak di pesisir Laut Timur. Kota ini adalah sebuah kota yang besar di Provinsi Santung, juga sangat ramai karena selain kotanya besar serta penduduknya banyak, letaknya di pinggir laut maka merupakan pusat perdagangan. Kapal-kapal besar keluar masuk ke dalam pelabuhan dan banyak pedagang besar mendapat penghasilan baik sekali. Oleh karena itu, makin lama kota ini menjadi makin ramai dan banyaklah dibuka orang hotel-hotel dan restoran-restoran besar. Toko-toko penuh dengan barang-barang dari lain daerah dan selalu dikunjungi banyak orang. Di antara sekian banyaknya orang hartawan yang tinggal di kota Jeng Tau, kiranya yang paling terkenal adalah Tan Wang We, Hartawan Tan, atau yang nama lengkapnya Tan Kai Seng. Ia tidak saja terkenal karena memang amat kaya, memiliki banyak gedung-gedung besar dan memiliki pula rumah-rumah penginapan serta perahu-perahu yang disewakan untuk mengangkut barang dari perahu-perahu besar yang berlabuh jauh dari pelabuhan. Juga dia terkenal sekali karena hartawan Tan ini mempunyai kepandayan ilmu silat yang kabarnya amat tinggi. Sebagai seorang hartawan, tentu saja dia tidak pernah memperlihatkan kepandayannya itu, akan tetapi semua orang Kang Owi yang datang ke kota itu tentu mendengar dan menyaksikannya sendiri. Selain ini semua, hartawan Tan yang masih muda itu menjadi lebih terkenal karena dia telah menikah dengan seorang wanita yang telah lama menjadi sebutan orang sebagai bunga kota Jeng Tau. Wiwito Anio, demikian nama wanita ini, adalah seorang gadis berusia 18 tahun ketika dikawin oleh Tan Wang Wei, seorang gadis yang mempunyai kecantikan luar biasa sehingga banyak orang membandingkannya dengan permaisuri yang pui-hui yang tersohor cantik jelita, kekasih daripada kaisar kerajaan Teng yang sudah roboh oleh An Lu San. Selain memiliki kecantikan luar biasa, juga Wiwito Anio tak seperti gadis Han umumnya, yakni malu-malu dan tidak berani memperlihatkan wajah di depan umum. Sebaliknya, Wiwito Anio yang mempelajari ilmu silat tinggi dan berkepandaian lihai berkat latihan dari seorang Nikou, padari wanita, dari Tian San, sering keluar dari rumah menunggang kuda berbulu merah. Semenjak belum menikah, dia sudah mempunyai lagak yang sangat genit. Akan tetapi karena yang berlagak genit ini seorang gadis cantik jelita yang berkepandaian tinggi pula, maka dalam pandangan orang-orang lelaki dia bahkan terlihat makin cantik dan menarik. Semua orang tahu belaka bahwa Wiwito Anio masih berdarah tartar, karena ibunya adalah seorang tartar bangsawan, akan tetapi tak seorang pun berani membicarakan hal ini. Yang sama sekali tidak diduga orang adalah Tan Wang Wei sendiri. Dia ini sebenarnya adalah An Kai Seng, cucu dalam dari Ang Lusan sendiri, akan tetapi tidak ada orang yang mengetahuinya dan mereka menerimanya sebagai seorang hon yang kaya raya. Memang An Kai Seng orangnya cerdik sekali. Meskipun dia keturunan Ang Lusan yang pernah menjadi kaisar, boleh dibilang dia keturunan bangsawan tinggi, akan tetapi An Kai Seng tahu bahwa kedudukan keluarga kakeknya itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, sesudah dia berada di istana, diam-diam dia mengumpulkan harta-harta rampasan dari rakyat dan bekas pemerintah Teng. Kemudian dia keluar dari istana, dan menyatakan kepada semua keluarganya bahwa dia lebih suka menjadi pedagang. Padahal bukan begitu keadaannya. Dia keluar dari istana sambil membawa harta benda yang besar sekali untuk mencari kebebasan, agar supaya dia jangan terlibat oleh urusan pemerintahan yang tidak menarik hatinya. Sesudah hidup di luar keluarga kaisar, An Kai Seng lalu mengumbar hawa nafsunya. Dia seorang pemuda, tampan, memegang uang banyak sekali, tentu saja dia laksana kuda tanpa kendali. Di samping berfoya-foya, dia pun memperdalam kepandainya di dalam ilmu silat, belajar dari guru-guru silat yang ternama. Kemudian dia mendengar berita tentang kekacauan di istana, juga tentang pembunuhan terhadap alusan oleh puteranya sendiri, kemudian mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh si Subeng terhadap putera mahkota. Diam-diam An Kai Seng memuji diri sendiri yang sudah lari dari istana dan mulailah dia berhati-hati menjaga harta bendanya. Mulailah dia berdagang dan mendapatkan untung besar sekali karena semenjak kecil dia memang mempelajari ilmu surat sehingga terhitung seorang bun bucoan jai, pandai ilmu silat dan surat. Alangkah kaget dan takutnya ketika dia mendengar berita tentang terbunuhnya An Lu Kui dan An Kong. Dan dia mendengar pula bahwa ada seorang musuh besar keluarga An hendak membasmi semua keturunan dan keluarga An Lu San. An Kai Seng ketakutan hebat. Dia cepat-cepat pindah dari kota yang dekat dengan kota raja, mengangkut semua barang dan harta bendanya, dan pindah ke Jeng Tau dengan nama sudah diganti, yakni Tan Kai Seng. Karena dia memang pandai sekali bicara Han dan mukanya juga tampan seperti muka orang Han biasa, dia diterima oleh masyarakat Jeng Tau sebagai hartawan Tan Kai Seng yang masih muda dan masih bujang. Maka tenanglah hatinya. Apalagi setelah dia bertemu dengan Wiwi To An Yio dan berhasil mengawininya, Kai Seng merasa hidupnya bahagia dan aman. Siapakah yang tahu bahwa dia adalah keturunan An Lu San? Dan andai kata ada orang yang tahu, apa yang ditakutinya. Dia hartawan, berkuasa dan memiliki banyak kawan ahli-ahli silat, bahkan boleh dibilang dengan secara diam-diam, semua buaya darat di kota itu adalah kaki tangannya. Semua pembesar di kota itu menjadi pelindungnya, dan selain dia sendiri sudah memiliki ilmu silat tinggi, juga istrinya terkenal dengan ilmu pedangnya yang hebat. Siapa dapat mengganggunya? Iblis sendiri pun akan gentar untuk mengganggunya. Akan tetapi, kekhawatiran hatinya membuat dia tidak tinggal diam. Ia lalu menyebar kaki tangannya untuk menyelidiki tentang pembunuhan Lu Kui dan An Kong dan mendapat keterangan bahwa pembunuh mereka itu adalah seorang pemuda murid Ang Bin Sien Kai yang amat liai, bernama Lu Kuan Chu. Juga untuk menjaga keamanannya, selain dia dan istrinya terus memperdalam ilmu silat mereka dari guru-guru pandai, dia pun membeli dua batang pedang yang bagus dengan harga mahal sekali. Setiap hari dia dan istrinya tidak pernah berpisah dari pedang ini. Selain itu, dia juga memelihara guru-guru silat yang berpakaian sebagai pelayan, yang jumlahnya ada tujuh orang dan mereka ini menjadi pengawal pribadinya. Berkat kekuasaan uangnya yang mampu membayar setiap matematu dan penyelidik, An Kai Sien dapat mengumpulkan keterangan tentang Lu Kuan Chu sehingga biarpun dia belum pernah bertemu muka dengan musuh besar ini, Tetapi dia dapat menggambarkan keadaan pemuda itu dari bentuk badan, pakaiannya dan wajahnya. Sekali saja bertemu, tentu dia akan mengenal pemuda yang mengancam keluargaan itu. Dalam hal ilmu silat, Kai Sien memang sudah memiliki tingkat yang cukup tinggi, bahkan sebelum dia meninggalkan istana, dia sudah menerima warisan ilmu pedang yang cukup lihai dari Choa Tok Loong, Raja Racun Ular, yang baru saja datang dari Tibet. Choa Tok Loong adalah sute, adik seperguruan dari Hek Ihwimo, oleh karena itu dapat dibayangkan betapa hebat kepandainya. Ilmu pedang yang dipelajarinya merupakan ilmu pedang pet Choa Kiam Hoat, ilmu pedang delapan ular. Selain ilmu pedang dari Choa Tok Loong ini, Kai Sien masih mempelajari banyak ilmu silat dari guru silatnya yang pandai, di antaranya dia mempelajari pula ilmu bulat dari Mongol. Akan tetapi, sesudah dia bertemu dengan Wiwito Aniyo, dia mendapatkan orang yang melebih dirinya dalam segala galanya, kecuali dalam kekayaan. Tidak saja kecantikan dan kegenitan gadis ini merampas semangat dan hatinya, juga ilmu silat Wiwito Aniyo ternyata masih mengatasi kepandainya. Sebagai murid dari Tian San Pai, Wiwito Aniyo sudah mempelajari ilmu silat Tian San Kiam Hoat sampai hampir sempurna sehingga ketika suami istri ini secara main-main mengadu ilmu pedang, pet Choa Kiam Hoat masih tidak sanggup menandingi Tian San Kiam Hoat. Tentu saja Kai Seng menjadi girang sekali karena selain sebagai seorang istri yang amat cantik dan tercinta, juga dalam diri istrinya dia mendapatkan seorang pembantu dan pelindung yang boleh diandalkan. Walaupun tujuh orang pengawal pribadinya terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi, namun tingkat mereka itu masih belum dapat menandingi tingkat kepandainan Kai Seng sendiri, apalagi kalau dibandingkan dengan tingkat ilmu pedang Wiwito Aniyo. Karena itu, tujuh orang pengawal ini sangat tunduk dan menghormati majikannya, tidak hanya karena majikannya lebih pandai, terutama sekali karena Kai Seng sangat terayong terhadap para pengawalnya ini. Pada suatu hari, ketika Kai Seng sedang bercakap-cakap dengan istrinya di ruangan dalam sambil menikmati kue-kue yang mereka beli dari seorang pedagang dari selatan, tiba-tiba seorang pelayannya datang menghadap dan melaporkan dengan muka pucat. Si Oya, suan muda, menurut para pembantu di rumah penginapan, di kota ini sudah kedatangan seorang pemuda yang mencari keterangan tentang si Oya. An Kai Seng dan istrinya saling pandang dan seketika itu juga kue yang tadinya amat enak itu seakan-akan berubah pahit. Selidiki apa kehendaknya dan coba panggil tujuh kau-su, guru silat, ke sini. Pelayan itu lalu keluar kembali dan cepat menjalankan perintah itu. Sebelum keluar untuk melakukan tugasnya, lebih dulu ia mencari tujuh orang pengawal pribadi dari majikannya dan memanggil mereka. Cui kau-su dipanggil oleh si Oya. Tujuh orang pengawal yang berpakaian sebagai pelayan akan tetapi bajunya digulung dan amat ringkas, lebih mirip pakaian guru silat itu, segera masuk ke dalam, di mana Kai Seng dan Nwiwi Toanio telah menanti. Segera mereka mengadakan perundingan yang sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, pelayan yang tadi keluar datang lagi dengan wajah bangga, karena dia sudah mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang pemuda yang mencari-cari majikannya itu. Si Oya, ternyata dia adalah pemuda biasa saja. Hamba sudah melihatnya sendiri dan dia bukanlah orang yang perlu dikhawatirkan. Namanya adalah Lu Kuan Chu, demikian yang dia tuliskan di buku hotel. Cukup, keluar kau bentak Kai Seng. Pelayan itu keluar sambil mengomel panjang pendek. Dia sangat mengharapkan hadiah, akan tetapi ternyata majikannya kelihatan terkejut dan bahkan terlihat pucat mendengar romongannya tadi. Memang, mendengar bahwa nama pemuda yang dicurigainya itu adalah Lu Kuan Chu, pemuda yang telah membunuh An Lu Kui dan An Kong, yang dikabarkan berkepandaian tinggi sekali, bukan main kagetnya hati Kai Seng. Akan tetapi dia menjadi lega kembali setelah istrinya menghibumnya. Mengapa kau gelisah? Belum tentu kalau kabar tentang pemuda itu benar. Betapapun lihainya, kita takut apakah? Aku sendiri sanggup memenggal leharnya dengan pedangku. Mustahil dia akan dapat menangkan kita. Apalagi, kita sudah mengatur siasat sehingga andai kata dia memang lihai sekali, dia tidak akan dapat mencari kita. Malam hari itu Kai Seng tidak dapat tidur dan kelihatan gelisah sekali sehingga Wiwito Anio menjemikan bibirnya yang merah dan mencelannya sebagai seorang penakut. Orang macam apakah adanya Lu Kuan Chu sehingga kau begitu takut? Kalau kau tidak berkeras melarang, aku ingin pergi ke hotel itu dan mengusirnya dengan pedangku, kata istri yang cantik jelita dan genit akan tetapi berani itu. Jangan, istriku, jangan berlaku sembrono. Menurut kabar dari istana dan orang-orang yang mengetahui, kakek luar Ku An Lu Kui dan pamanku An Kong yang sudah terkenal lihai sebagai murid dari Jeng Kin Jiu Kak Tong Tai Su masih dapat terbunuh olehnya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa dia lihai sekali. Hem, aku belum menyaksikan seberapa lihainya Kong Kong dan pamanmu itu. Akan tetapi aku masih percaya kepada pedangku dan aku tidak takut andai kata pemuda yang bemama Lu Kuan Chu itu berkepala tiga dan bertangan delapan. Kai Seng tak berani membantah karena dia takut kalau-kalau istrinya marah. Memang, suami ini kalah oleh istrinya, kalah tinggi kepandainya dan juga kalah pengaruh. Akan tetapi sampai hampir pagi barulah dia dapat tidur. Berbeda dengan istrinya yang sejak sore-sore sudah tidur dengan nyenyaknya.